10 Obat Batuk Alami Untuk Ibu Hamil Kondisi sakit seperti batuk wajar dialami oleh ibu hamil. Menurunnya daya tahan tubuh selama hamil memang akan membuat ibu hamil mudah terserang berbagai masalah kesehatan, salah satunya batuk. Meskipun begitu, Anda tidak bisa mengonsumsi obat batuk sembarangan karena hal tersebut dapat berdampak pada kondisi kehamilan Anda. Tetapi tak usah khawatir, Bumil tetap bisa meredakan batuk dengan mengonsumsi obat-obatan alami tanpa efek samping. Bahan-bahannya pun bisa Anda peroleh dengan mudah dan dapat diolah dengan cara sederhana. Berikut ini beberapa obat batuk alami yang aman untuk ibu hamil dan janin dalam kandungan. Teh Beberapa jenis teh seperti camomile boleh dikonsumsi oleh Bumil karena memiliki sifat antivirus dan antibakteri serta aroma yang menenangkan. Tambahkan perasan atau irisan lemon sebagai penambah vitamin C sehingga kekebalan tubuh pun akan meningkat. Anda juga bisa memasukkan potongan jahe ke dalam teh hangat yang ingin diminum guna memberikan sensasi hangat pada tenggorokan dan mengurangi batuk. Madu Madu sangat terkenal sebagai obat alami yang aman untuk meningkatkan kesehatan, termasuk mengatasi batuk karena dapat membantu mengencerkan dahak. Tak hanya itu, madu juga baik untuk panas dalam dan meningkatkan kekebalan tubuh. Bumil bisa mengonsumsi madu dengan cara mencampurkan dengan lemon atau air hangat. Varian Buah Beri Selain lemon, ibu hamil bisa mengonsumsi buah beri untuk menambahkan kandungan vitamin C dalam tubuh. Ragam variannya, seperti blueberry, blackberry, gojiberry, blackcurrant, serta raspberry, dapat Anda makan langsung atau disatukan ke dalam salad buah yang menyegarkan. Cuka Apel Cuka apel dipercaya bisa menjadi obat alami untuk ibu hamil yang mengalami batuk atau pilet. Kandungan basah di dalam cuka dapat menetralisir penyakit, sehingga tubuh dapat melawan virus secara alami. Anda dapat mencampurkan 1 hingga 2 sendok cuka ke dalam air atau teh, dan bisa juga dijadikan dressing salad. Mandi dengan air hangat Tubuh akan terasa lebih rileks dengan mandi menggunakan air hangat. Otototot dan saraf dalam tubuh akan mengendurkan sekresi pada hidung, serta mengurangi batuk karena suhu yang lembab. Selain batuk, mandi dengan air hangat juga membantu mengatasi alergi dan asma yang Anda rasakan saat hamil. Air putih Air putih tentu jadi satu bahan alami yang paling ampuh untuk membuat tubuh tetap sehat dan terhindar dari sakit. Mengonsumsi air putih secara rutin, setidaknya 2 liter setiap hari, akan membantu meredakan batuk, serta membuat tubuh terhidrasi dengan baik. Lemon atau jeruk nipis Buah sitrus seperti lemon dan jeruk nipis, merupakan sumber vitamin C, yang mampu meningkatkan kekebalan tubuh, dan juga sudah teruji ampuh menyembuhkan batuk. Karena itu, bumil bisa menjadikannya sebagai obat saat terserang batuk. Caranya, campur air perasan 2 buah jeruk nipis atau lemon, dengan air hangat dan madu, lalu minum setiap hari. Jahe Salah satu khasiat jahe adalah untuk meredakan sakit tenggorokan dan batuk. Bumil bisa membuat minuman yang menenangkan dari campuran air rebusan jahe dan madu. Perpaduan keduanya, yang ditambahkan dengan irisan lemon, akan membantu meredakan batuk dan melancarkan saluran pernafasan. Tubuh Anda juga akan terasa enteng, dan kondisi tubuh akan pulih kembali. Bawang putih Disadari atau tidak, bawang putih mampu menangkal bakteri, dan dapat mencegah Anda mengalami sakit saat hamil. Kandungan antioksidannya dikenal memiliki sifat antibakteri, antivirus, dan antibiotik. Anda dapat mengolah 4-5 bawang putih yang ditumbuk, lalu ditumis dengan sayuran kesukaan, atau dijadikan sup, untuk dikonsumsi saat pagi dan malam hari. Daun Min Daun Min mampu memberikan efek hangat, dan melegakan pada tenggorokan. Anda bisa mengonsumsi daun min, sebagai obat batuk alami untuk ibu hamil, dengan cara mencampurkannya pada teh hangat yang akan Anda minum. Apabila batuk tidak kunjung reda hingga suhu tubuh Anda berubah, segera konsultasikan ke dokter. Selain memeriksakan diri ke dokter, dan minum obat sesuai dengan anjuran dokter, pastikan Anda juga memiliki waktu istirahat yang cukup ya. Terima kasih telah menonton!